selamat menikmati selamat menikmati komunikasi organisasi oke setelah sebelumnya kita berbicara mengenai komunikasi lintas budaya seharusnya sih kemarin ini dulu ya lewat jadi gak apa-apa sekarang kita berbicara mengenai komunikasi dalam organisasi komunikasi di dalam organisasi ini tentu saja sangat luas kompleks dan memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan mengapa demikian karena di dalam organisasi ya baik itu swasta maupun pemerintah memiliki aturan memiliki rule yang jelas ya bagaimana membangun komunikasi internal dan eksternal tentu saja dengan aturan-aturan yang ada ya kalau di pemerintah biasanya suka ada SOTK gitu ya ada DART kalau di organisasi ada peraturan perusahaan dan lain sebagainya kemudian ada tata kelola surat ada nomenklatur surat nah itu semua adalah komunikasi bisnis ya dalam perusahaan hubungan komunikasi organisasi adalah yang terjalin baik antara manajer yang satu dengan lainnya antara manajer dengan karyawan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya yang merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan hubungan komunikasi organisasi ini ya tadi kalau kita lihat ada pimpinan dengan bawahan pimpinan dengan pimpinan bawahan dengan bawahan nah ini tentu saja komunikasi interpersonal juga mempengaruhi ya komunikasi antar pribadi juga sangat mempengaruhi nah mengapa komunikasi itu menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan ataupun organisasi bahkan beberapa orang menyebutkan sebetulnya kunci keberhasilan semuanya itu di dalam sebuah perusahaan adalah komunikasi segala persoalan yang ada bisa dilakukan komunikasi tujuan, visi, dan misi tentu saja itu harus dikomunikasikan kemudian strategi, cara, teknik, dan taktik juga harus dikomunikasikan jika ada persoalan yang terjadi juga harus dikomunikasikan jika ada keberhasilan yang dilakukan juga harus dikomunikasikan penyelesaian perselisihan yang terjadi antara karyawan juga harus dikomunikasikan jadi nyaris ya komunikasi itu menjadi kunci kesuksesan ataupun keberhasilan dalam sebuah organisasi makanya kesamaan persepsi di dalam bahasa di dalam komunikasi di dalam sebuah perusahaan itu menjadi sangat penting dulu saya ingat sekali pada saat saya belajar broadcasting bahwa dulu katanya ada manhab yang mereka berpendidikan dari India dan pendidikan dari Jepang walaupun maknanya sama tetapi istilah yang mereka gunakan itu berbeda-beda ya seperti itu nah itu sehingga tidak terjadi multitapsir ataupun ambigu di lapangan makanya penting sekali melakukan komunikasi yang intens antara pimpinan dan bawahan atau dengan sesama tim itu dilakukan supaya apa? supaya tidak terjadi miskomunikasi ataupun multitapsir seperti itu lalu apa sebetulnya peran manajerial? manajer pada semua level memiliki peran penting untuk keberhasilan sebuah organisasi nah tadi saya sudah bilang bahwa peran manajerial itu tidak hanya berbicara komunikasi bisnis komunikasi formal tetapi komunikasi interpersonal ya tokoh, figur, penghubung jadi apa maksudnya interpersonal seorang manajer harus bisa menjadi tolak ukur harus bisa menjadi duta harus bisa menjadi figur harus bisa menjadi contoh bagi bawahannya dan dia harus bisa menjadi penghubung ya kemudian informasional jadi dia mampu memonitor ataupun mengawasi ya dia juga mampu menyebarkan informasi secara baik ya sosialisasi dan lain sebagainya dan dia juga harus mampu menjadi juru bicara ya lalu berikutnya keputusan ya seorang manajer dia harus memiliki kepribadian entrepreneurship kemudian problem solver ya artinya pemencah masalah pengalokasi sumber daya jadi dia juga mampu memploting tim-timnya atau seluruh sumber daya untuk melaksanakan tugas-tugas perusahaan supaya apa? supaya berhasil kemudian dia juga harus mampu menjadi seorang negosiator ya dia harus bisa menjadi decision maker ya seperti itu jadi itulah peran manajerial di dalam sebuah organisasi nah berikutnya kita akan berbicara mengenai pola komunikasi ya pola komunikasi yang pertama ada saluran komunikasi formal dan yang kedua ada saluran komunikasi informal kalau formal itu alurnya top down jadi dari atas ke bawah ya ada juga bottom up bawah ke atas dan bisa juga horizontal sejajar ataupun diagonal ya ini garisnya biasanya titik-titik tuh ya koordinasi lalu di saluran komunikasi informal ya tentu saja harus luas dan fleksibel ini tidak ketat dan cenderung bebas dan terbuka jadi lebih tidak ada aturan ya namun demikian tetap melakukan komunikasi yang baik ya satu sama lainnya bisa saling mengerti dan tidak bisa menimbulkan apa namanya polemik-polemik yang ada seperti itu lalu bagaimana cara mengelola komunikasi gitu cara mengelola komunikasi adalah bagaimana penanganan pesan penting ya caranya adalah mengurangi jumlah pesan supaya bisa dicerna dengan baik bisa diterima dengan baik intinya tidak usah kebanyakan ngomong lah seperti itu intruksi yang jelas jangan ambigu kalau dalam perusahaan contoh umpamanya eh Mirna besok kamu lembur ya jadi tidak cukup begitu jelaskan Mirna besok kamu lembur ya sip tiga umpamanya harus jelas intruksi yang jelas tadi sudah dicontohkan mendelegasikan tanggung jawab ya ini juga bisa jadi seorang pimpinan harus mampu mendelegasikan tugas dan tanggung jawab terhadap bawahan kemudian melatih petugas melatih petugas ini artinya dia mampu membimbing membina dan mengembangkan staf-staf di bawahnya nah itu adalah bagaimana penanganan pesan-pesan penting ya kemudian berikutnya adalah bagaimana menangani krisis komunikasi ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya adalah bersikap diam ya artinya pada saat Anda menerima komplain katakanlah menjadi seorang PR perusahaan gitu ya ada umpamanya satu produk yang bikin masyarakat komplain Anda harus terlebih dahulu mencari tahu ya seperti apa sebetulnya persoalannya jangan langsung reaktif ya selama informasi belum diterima secara utuh dan belum yakin bahwa persoalan yang Anda terima itu benar-benar diketahui maka ada baiknya diam untuk sementara sembali menunggu dan mengumpulkan informasi secara lengkap kemudian katakan apa yang terjadi dengan segera nah jika kejadiannya memang harus mendorong Anda untuk berbicara maka sampaikan informasi tersebut dengan segera namun tidak untuk memancing pertanyaan-pertanyaan berikutnya dimana nanti Anda akan terjebak oleh pernyataan Anda sendiri ya kalau kita lihat di dalam jumpa pers ya teman-teman pada beberapa kasus kecelakaan biasanya para pimpinan memberikan statement ya keterangan pers bahwa contoh pada saat kemarin kejadian kecelakaan pesawat ya hari pertama kami pastikan pesawat kami menghilang dari radar namun demikian kami belum bisa memastikan bahwa pesawat kami hilang ataupun apa namanya meledak ataupun tabrakan gitu ya nah ini artinya humas ataupun PR jangan mendahului jika memang belum diketahui tetapi apabila itu memang butuh segera direspon direspon dengan informasi yang benar-benar Anda ketahui ya peran humas menangkis rumor yang beredar nah inilah pada saat nanti Anda menjadi seorang humas ya atau PR public relation dalam sebuah perusahaan tugas Anda adalah menjaga citra perusahaan tugas Anda adalah menjaga citra organisasi nah pada saat terjadi rumor pada saat terjadi isu-isu perusahaan Anda di luar maka hal yang paling pertama Anda lakukan adalah untuk melakukan netralisir untuk melakukan defense ya perlawanan seperti itu sehingga nanti informasi-informasi yang beredar terutama yang tidak benar bisa Anda klarifikasi dan bisa Anda sampaikan ke publik bahwa informasi itu tidak benar nah itulah peran-peran humas ataupun PR di dalam sebuah perusahaan ya lalu bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi ya tentu saja hal yang paling pertama adalah teman-teman harus baca membaca ya karena membaca itu akan mengelola pikiran dan otak kita ya sehingga nanti banyak referensi banyak database-nya kemudian yang kedua mendengarkan ya cenderung lebih mendekarkan terlebih dahulu menghimpun ya memasukkan di dalam otak kita sehingga itu akan menjadi referensi kita di dalam menyampaikan ataupun dalam berkomunikasi membuat percakapan menarik ya pada saat Anda tampil menjadi seorang orator atau pembicara katakanlah semuanya harus mendukung semuanya harus harmonis ya mulai dari apa yang Anda katakan artikulasinya gesturnya kemudian sikap dan lain sebagainya itu satu sama lain harus saling mendukung kemudian melakukan wawancara ya biasakan Anda melakukan wawancara ya bisa dengan teman bisa dengan saudara dan lain sebagainya untuk melatih berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil nah ini apabila kalian di kampus memiliki atau ikut di dalam UKM UKM kampus ya organisasi-organisasi nah ini biasanya bisa untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karena apa karena suka ada diskusi-diskusi kelompok ya kemudian berpidato dan presentasi nah ini juga melatih keterampilan kalian berkomunikasi ya berpidato ya kemudian melakukan presentasi atau paparan ya orasi dan lain sebagainya nah yang berikutnya adalah menulis surat memo dan laporan ini juga bagian dari keterampilan komunikasi ya teman-teman nge-blog gitu ya membuat surat membuat memo nah ini adalah bagian daripada membuat apa meningkatkan keterampilan komunikasi nah itu dulu pertemuan kita hari ini dan saya ingin memberikan tugas kepada kalian ya masing-masing adalah dua orang saya ingin kalian membuat vlog ya melakukan wawancara diskusi yang menarik ya membuat vlog ingat ya membuat vlog dua orang cari apa namanya tema yang menarik durasi tidak lebih dari 30 menit ya atau durasi jangan sampai lebih dari 10 menit aja lah ya 10 menit kalian silahkan buat 10 menit saja jangan panjang-panjang ya buat wawancara yang menarik tentang apa aja boleh tentang isu saat ini ya tentang ekonomi tentang politik sosial budaya apapun itu ya atau tentang anak-anak muda saat ini yang jelas yang bermanfaat dan bisa menarik bagi orang yang menyaksikan wawancara kalian ya video di upload ke channel youtube kalian masing-masing dengan memberikan hashtag tugas komunikasi bisnis pager yono maulana ya pager ugj nanti untuk petunjuk berikutnya saya akan kasih tahu dan jangan lupa setelah di upload pastikan kalian kirim urlnya ke ruang dosen sehingga nanti saya bisa mengeceknya jika ingin kalian share juga di grup silahkan di whatsapp grup bisa di share juga urlnya sehingga nanti saya bisa langsung ngecek nah itu dulu pertemuan kita kali ini dan pastikan kalian lakukan tugasnya ya buat video vlog wawancara tema yang bermanfaat maksimal 10 menit apa aja sosial politik komunikasi seni tentang anak muda dan lain sebagainya terserah yang jelas buat semenarik mungkin oke itu dulu tetap jaga kesehatan kalian patuhi protokol COVID-19 saya ucapkan selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati